Kita ke informasi selanjutnya, gelombang pengungsi kerusuhan di Wamena, Papua masih terus berdatangan ke berbagai wilayah asal mereka. Ya, akibat kerusuhan ini puluhan korban jiwa melayang, serta harta benda para pengungsi lenyap tidak bersisa. Isak tangis harus seakan tak terbendung saat menyambut kedatangan keluarga pengungsi kerusuhan di Wamena, yang terjadi pada Senin 23 September lalu. Para pengungsi ini akhirnya bisa tiba di kampung halaman mereka dan bertemu kembali dengan keluarga mereka di Makassar, Sulawesi Selatan. Meski demikian luka mendalam dan rasa trauma, jelas masih terasa bagi para penyintas kerusuhan di Wamena, terlebih bagi anak-anak. Salah satu pengungsi bernama Anur menjelaskan, ia mengungsi bersama suami, empat orang anak, dan ratusan warga Sulawesi Selatan lainnya, setelah rumahnya dibakar sekelompok masa di jalan hom-hom Wamena, Jayapura. Anur mengaku Wamena adalah tempat penghidupan baru bagi keluarganya, setelah suaminya bekerja di salah satu hotel di Wamena sejak 19 tahun lalu. Namun kini harta benda yang ia kumpulkan langsung lenyap tak bersisa, akibat dibakar sekelompok masa saat kerusuhan terjadi. Terus yang di Wamena tinggal siapa aja? Tinggal siapa suami. Pertahan di sana. Karena memang tidak kesepulang, mereka ditahan di bandara, laki-laki, anak dewasa, semua tinggal. Kecuali ibu itu dengan anak-anak, misalkan bulan. Misalkan bulan. Raut kesedihan keluarga korban juga terpancar. Saat kedatangan empat anggota keluarga mereka yang menjadi korban kerusuhan di Wamena pada 23 September lalu tiba. Menurut Wakil Gubernur Sumatera Barat, warga asal Sumatera Barat yang menjadi korban kerusuhan total berjumlah 9 orang yang seluruhnya berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan. Namun hanya 8 yang akan dimakamkan di Sumatera Barat. Sementara satu terpaksa dimakamkan di Wamena karena kondisinya tidak memungkinkan untuk dibawa. Sementara itu untuk 4 jenazah korban lainnya akan diterbangkan dengan 2 pesawat susulan pada hari ini. Jadi begini, biar transportasinya dari Pemka, 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 Wamena, ya kita ada peti jenazah korban lainnya. Dan ini semua bulan ini adalah di Pak Pemati sehingga orang ini nanti Pak Pemati langsung menyerangkan pelukang masing-masing. Dan beliau sekarang mengiriki semua jenazah ini diserahkan untuk keluarga untuk segera bisa dimakamkan. Ribuan pengungsi juga tiba di Base Ops Lanut Silas Papare, Jayapura pada minggu petang. Menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara dengan 3 kali penerbangan setiap harinya. Dan Lanut Silas Papare, Jayapura mengatakan sekitar 7.000 warga Wamena sudah mendaftar untuk mengungsi ke Jayapura. Namun hingga saat ini baru 1.500 warga yang berhasil dievakuasi. Sudah sekitar 1.500 pengungsi yang turun dari Wamena ke Jayapura. Ada pembantuan yang kita naikkan ke Wamena karena disana masih banyak pengungsi-pengungsi yang relatif tidak bisa belanja karena toko-toko masih tutup. Itu kurang lebih 39 ton bahan makanan, campuran, ada alat masak, segala macam. Ribuan warga ini memilih mengungsi karena trauma akibat kerusuhan pada 23 September lalu. Yang mengakibatkan 32 jiwa melayang, serta puluhan warga luka-luka, ratusan bangunan, pertokohan, serta kantor pemerintahan juga hangus tak bersisa. Hingga saat ini situasi di kota Wamena berangsur kondusif namun aktivitas pemerintahan dan sekolah masih belum berjalan seperti biasa. Sementara aparat TNI Polri juga masih melakukan penjagaan ketat di beberapa titik rawan di kota Wamena, Papua. Tim Liputan melaporkan untuk NET.